Oh di Jerman, dikirakan di Arab tuh buat kalian tuh kalau pengen langsung-langsung aja ke Jerman Bapak mohon maaf, mohon maaf Bapak nyuruh ke Jerman kayak nyuruh ke Kemang ya Pada ke Jerman, langsung aja ke Jerman Kalau misalnya pengen lihat sebelum runtuh karena itu kan pasir kan gak tahan lama Jadi langsung datang aja sampai November, lumayan loh lama loh tahan ya Jadi tau gak sih, ada sebenarnya satu filosofi yang mendalam dari istana pasir ini Bahwa istana setinggi apapun, sekuat apapun kalau dibuat dari pasir Ketika terkena ombak dia akan buyar juga Demikian juga dengan hubungan Kalau hubungan itu terlihat indah di luar tapi tidak dibangun dengan polisi yang kuat Pasti akan ambiar Itu bahannya pasir ya Karena pasir Hubungannya pasir Makanya fondasinya komposisinya pun harus kuat gitu ya Ibarat pasir, semakin kau genggam semakin tidak bisa kau Makanya dimulai aja dulu dari temenan kayak pasangan yang ini Fondasinya kuat karena mereka temenan dulu ya kan Kenapa udah fix ya? Nisa, cara winata, maranti maria Temenannya tuh udah fix Oh iya, tapi kan banyak sekali netizen yang bilang bahwa Mereka ini bener gak sih jadian, katakan selalu dihubungkan dekat satu sama lain gitu Bukan hanya dihubungkan tapi kemarin juga mereka sudah tertangkap Katanya pulang liburan bersama Kira-kira seperti apa ini dia? Pasti lihat istana pasir juga ya Begitulah potret kedekatan aktris cantik ranti maria bersama Misha Chandrawinata yang tertangkap kamera Tengah menghabiskan waktu di salah satu pusat perbelanjaan pada beberapa waktu lalu Dalam video singkat yang beredar di dunia maya tersebut Keduanya terlihat berpenampilan casual dengan menggunakan kaos berwarna putih Namun sayang dari video itu tak diketahui pasti Kapan dan dimana keduanya menghabiskan waktu bersama Kedekatan ranti maria dan Misha yang kembali muncul ke permukaan Seolah membuat publik kembali mempertanyakan status mereka yang sebenarnya Apakah benar jika keduanya telah berpacaran? Atau hanya sebatas teman dekat saja? Mengetahui dirinya kembali dikosipkan dengan Misha Ranti pun akhirnya buka suara dan mengungkapkan Jika Misha hanyalah sebatas teman dekat dan tak lebih dari seperti yang publik pikirkan selama ini Aku sama Misha memang udah kena lama sih Cuma sampai saat ini kita masih temenan aja sih Kalau kabar pacaran gak benar sih Karena memang sampai saat ini aku dekat sama dia Sering ngobrol Tapi cuma temen aja Iya kalau aku jujur sih aku gak gampang cerita sama orang Jadi untuk orang yang aku merasa nyaman Dan kayaknya bisa dipercaya baru aku cerita Dan Misha salah satunya sih Ditemui oleh tim Insert pada beberapa waktu lalu Ranti Maria agaknya tak mau ambil pusing dengan pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan Misha Malah Ranti mengaku jika Misha adalah sosok yang baik Dan itulah yang menjadi alasan kuat mengapa ia bisa dekat dengan Misha Aku pikir malah berita ini udah terkubur lama gitu loh Udah gak ada lagi gitu Jadi kalau misalnya ada yang nyodo-jodoin sih aku gak pernah risih sih Karena banyak juga yang nyodoin aku sama kayak Ryan Terima kasih Misha juga sama beberapa temen yang lainnya juga Misha itu dewasa, dia orangnya baik banget Terus dia asik juga Dan dia open-minded sih orangnya Kisah percintaan perempuan berusia 20 tahun ini memang menyita perhatian publik Terlebih semenjak ia putus dengan Amar Zoni Ranti dikabarkan masih cinta dengan sang mantan Namun terhalang perbedaan keyakinan Walaupun sempat merasakan bagaimana pahitnya putus cinta Kini Ranti sudah melembukakan lembaran baru Dan siap memulai kisah cinta bersama pria idamannya Kelak Gak ada sih sama sekali gak trauma dan takut lagi sekarang Udah bener-bener happy sama hidup aku Dan untuk buka hati pastinya Pasti aku buka hati Cuman gimana aku bisa Apa ya Lebih fokus ke percintaan aku Kalau setiap harinya aku stripping dari pagi sampai setengah malam gitu loh Jadi gak ada waktu untuk ketemu sama orangnya juga Terus pokoknya semua waktu aku habisin di lokasi syuting kan Jadi aku gak bisa catch up lebih cepat soal itu Dan sebenernya bukan prioritas aku banget sih sekarang Jadi belum Cuman kalau untuk buka hati pasti aku udah buka Sub indo by broth3rmax